Intro Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Masmur 65 ayat 12 Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1 Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24 Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 6 Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11 Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yesaya 26 ayat 3 Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, ya Tuhan kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Masmur 138 ayat 8 Karena itu saudara-saudara aku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58 Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Wahyu 3 ayat 8 Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Yesaya 60 ayat 22 Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Masmur 34 ayat 10 Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13 Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau. Dengan sukacita ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Zevanya 3 ayat 17 Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Yeremia 30 ayat 17a Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Yesaya 60 ayat 5 Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Yesaya 26 ayat 4 Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13 Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15 Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 6 Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsa 23 ayat 18 Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31 Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Masmur 27 ayat 13 Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Malayahi 4 ayat 2 Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6 Yabes berseru kepada ala Israel, katanya, Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. 1 Tawari 4 ayat 10 Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yesaya 26 ayat 3 Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapak, Yohanes 12 ayat 26 Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Yesaya 60 ayat 22 Karena itu, aku berkata kepadamu, Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24 Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18 Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Yesaya 60 ayat 19 Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus, yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5 Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Judea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kisah para Rasul 1 ayat 8 Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akanku lakukan kepadamu. Bilangan 14 ayat 28 Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsa 3 ayat 5-6 Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan, Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu, dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Keluaran 23 ayat 25 Bila Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Masmur 66 ayat 20 Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13 Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Masmur 23 ayat 6 Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24 Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baikmu yang kudus. Masmur 65 ayat 5 Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. 1 Petrus 2 ayat 6 Sebab malekat-malekatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Masmur 91 ayat 11 Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13 Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27 Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Ratapan 3 ayat 25 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!